Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali youtube channel aku Jadi video kali ini Aku akan share kalian itu Untuk kegiatan facial di rumah Jadi ini bener-bener cocok banget Untuk kalian ingin perangkatan kulit Tapi lagi menghemat atau males keluar rumah Karena ini bisa banget Kalian lakukan ini sendiri Di rumah dan tanpa bantuan siapapun Karena bener-bener gampang banget Dan yang pastinya bagus banget Untuk mencerahkan kulit dan bikin kulit kita Lebih sehat Jadi pastikan kalian ikutin step by stepnya Dari awal sampai akhirnya Oke tanpa basi-basi kita langsung aja Ke step yang pertama Step yang pertama itu adalah kita ngebersihin wajah kita dulu Ini ada dua pilihan Ada dua opsi Jadi kalian bisa ngebersihin wajah kalian pake misla water Atau bisa juga menggunakan milk cleanser Nah disini aku mau pake milk cleanser Ini yang jarang banget juga aku pake Disini aku akan pake yang dari wadah Ini kita bersihin dulu Karena kan ini kita habis pake make up Jadi kita harus beda-beda bersihin Jadi yang jadi butuh double pressing Jadi yang pertama Menggunakan misla water Atau Apa yang ini Ini cleanser Caranya itu Kita kemukain aja kayak gini Terus di Putar-putar kayak gini Ini Kita Pijat haus gitu Sampai si Dakinya terangkat Ambil di Pijat-pijat kayak gini Tung Omedo bagian hidupnya Terus di bagian besar ya Pijat bopak mata By the way Selain aku pake milk cleanser dari wadah Aku juga pake yang dari viva Tapi sekarang udah habis Jadi aku pake yang ada aja Yang dari wadah Nah setelah udah Kita Bersihin kayak gini Lanjut Kita lah pake Kapas Begini Ini aku tadi cuma pake bedak Bayi aja Jadi gak terlalu banyak yang angkat Kita Bersihin Nah kalo misalkan kalian pake makeup yang Tambah Atau pake foundation Aku saranin kalian Bersihin Menggunakan milk cleansernya itu Dua kali Jadi setelah kalian bersihin Kayak Pake Kapas kayak gini Itu kalian bisa ulangi step Sekali lagi Supaya bener-bener bersih Sampai ke dalam gitu Karena kalo pake foundation Pasti Lebih berat Lebih banyak juga Menempel Nah setelah udah Bersihin pake milk cleanser Lanjut Kita bersihin wajah kita Menggunakan Facial wash Nah disini aku pake Facial wash Aku yang baru Ini yang dari Poise Battery ini pertama kali Aku cobain Facial wash ini Karena aku beli Juga lagi promo Dan selesai Aku udah pernah Cobain yang Si dye creamnya Ini tuh bagus Kayak ringan gitu Di kulit Jadi aku cobain Si Masih ini lumayan Udah lama sih Kayak udah Kemas gitu Dan lanjut aja Aku akan Bersihin wajahku Menggunakan Facial wash Nah ini aku udah Bersihin wajahku Pake facial wash Yang tadi Poise tadi Dan ini kan Misalnya sendiri Wajahku lebih cerah Dan ini bener-bener Seger banget Dan lembab Dan aku juga Mau kasih review sedikit Untuk si facial wash yang tadi Jadi dia tuh Harganya terjangkau Aku beli Di bawah 20 ribu Karena emang lagi promo Kalau gak salah Dan hargasinnya Mungkin sekitar 30 ribuan Aku gak tau Dan Ini tuh Bener-bener Apa nanya Busanya Lembut banget Dan gak bikin kulit Kering banget Dan dia juga bisa Untuk semua jenis kulit Dan aku juga Gue pakainya baru sih Kayak baru semingguan gitu Dan Aku belinya di Alphamart Oke lanjut Setelah Kita membersihkan wajah Kita menggunakan facial wash Lanjut Akan menggunakan Wap Air panas Ini lah air panas Yang gak sih Ini air angkat aja Dan Ini tuh fungsinya Untuk membuka pori-pori Jadi setelah ini tuh Kita akan Mengangkat Kemedo Dan Kalau misalkan kita Menggunakan Wap air panas Ini tuh bisa Membuat si Komediannya tuh Menjadi lebih lembut Sehingga kita Lebih gampang Nanti buat Ngabutnya Dan Bikin juga Si Apa namanya Kayak kotoran-kotoran Itu kayak Lebih terangkat Gitu Gimana jelasinnya Ini kayak gitu lah ya Nah Ini kita gunakan Wap Air Panas Tapi gak panas banget Ini Tinggal kita Kayak gini Ini enak banget sih Bener-bener enak banget Ya pas Keluar dari uapnya Langsung adem Dan ini setelah Kita membuka pori-pori Ya Uji kita Menggunakan Uap air panas Lanjut Kita menggunakan Peel off Atau scrub Jadi kalian bisa Pilih aja Salah satu Kalian mau scrub Atau mau peel off Nah disini aku Mau pakai scrub aja Scrub aja Ini aku pakai dari Esvas Ini yang Apricot scrub Itu bagus Untuk mengangkat Sisa kulit mati Dan ini wanginya Bener-bener Seger banget Dan aku juga Sering banget Pakai ini Seminggu sekali Nah yang pertama Kita basahin dulu air Eh basahin air dulu Basahin muka dulu Ini mau banget Merantahkan Seperti basah Nah setelah itu Kita pakai si scrub ini Sedikit aja Abisnya pakai yang Cuma segini Terus kita Puterin kayak gini Terus ini Tinggal kita Puter-puter kayak gini Jangan lupa di bagian ibung Supaya si komedonya terangkat Jadi tadi kan kita udah Menggunakan Oja kita Menggunakan Buat Jadi si puri-purinya Itu udah kebuka Jadi lebih gampang Untuk bersihin wajahnya Pastinya lebih Terangkat secara maksimal Kita bersihin Gini gak usah Kecang-kecang Jadi pelompang aja Tuh Nah setelah udah Kita Scrub wajah kita Lanjut Ngapain Kita cuci muka Ini kita bersihin Muka kita Oke Jadi aku mau cuci muka Aku dulu Dan ini aku udah bilas Wajah aku Setelah scrub tadi Dan ini Bener-bener Kerasa Ringan Dan yang pastinya Aku takut Langsung Lebih halus Tuh Ini bener-bener Kerasa ringan Banget Dan seger banget Nah selanjutnya Setelah kita Scrub wajah kita Lanjut Itu adalah Untuk membansikan Komedo Jadi ini untuk Mengangkatan komedo Kita bisa gunakan Power pack Atau kalian yang Emang biasa pakai pinset Itu bisa kalian pakai pinset Tapi Di bagian ini Sorry banget Aku akan skip dulu Karena Jujur aku tuh Gak pernah Gak bersihin komedo Pake alat tertentu Atau pake Power pack Itu Aku biasanya DIY Pakai tisu Sama kopi Kalian bisa Tonton video aku Yang video lama aku Itu ada Aku pernah bikin DIY Aku biasanya Pakai itu Karena Menurut aku Lebih Bagus Pakai yang alami Dan aku juga Pernah cobain Power pack Yang di alfa Dan ternyata Makin lama Itu Justru Komedo aku Malah makin Banyak Jadi Canon bunyi Itu malah Lebih banyak Dari sebelumnya Dan aku juga Sekarang lagi Gak komedoan Lagi Gak ada Komedo Jadi step Yang scrub tadi Bagus Untuk Mau Komen Komedo Jadi Komen Aku udah Bersih Karena aku Mau skip Dulu Untuk bagian Ini Jadi Aku gak Bersihin Komedo Aku Dan Untuk Kalian Pengen Bersihin Komedo Kalian Serah dari Aku Kalian bisa Membuat DIY Untuk Power pack Yang Alami Jadi Menggunakan Kopi Sama Petit Telur Setelah kalian Kalau kalian mau pakai Perfect Yaudah Silahkan Disini Aku akan Skip Jadi Setelah Tadi Bersihin Menggunakan Scrub Kita bisa Membersihkan Komedo Oke Nah Lanjut Setelah itu Setelah kita Membersihkan Hidung Kita Dari Komedo Kita bisa Lanjut Ke Step Ini Yang Step Paling Aku Suka Benet Itu Maskeran Nah Seperti Biasa Aku akan Pakai Masker Dari Elvaskin Dot ID Ini Baru Ini Karena Yang Sebelumnya Udah Habis Dan Sebenarnya Ada Si Nah Ini Dia Ini Masker Yang Biasa Aku Pakai Dari Elvaskin Dot ID Cuma Ini Udah Sedikit Lagi Yang Coklat Aku Pengen Pakai Yang Baru Nah Ini Yang Kita Buka Aja Ini Yang Emang Biasa Aku Pakai Literally Seminggu Tiga Kali Aku Pakai Ini Wanginya Enak Banget Wangi Coklat Alami Ya Sini Kita Tuangin Ini Kalian Bisa Pakai Masker Organik Atau Masker Lumpur Atau Seat Max Itu Terserah Boleh Up Aja Ya Bebas Yang penting Masker Untuk Wajah Aku Pakai Masker Yang Alami Karena Aku Lebih Suka Yang Alami Ini Kita Tambahin Air Dan Ini Udah Aku Aduk Tuh Ini Warnanya Bener 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 Dan Aku Rekomendasi Banget Untuk Kalian Pakai Masker Yang Varian Chocolate Karena Selain Bagus Untuk Mencerahkan Dia Juga Bisa Untuk Mendetox Gitu Jadi Kayak Untuk Mengeluarkan Kotoran Dalam Kulit Gitu Begitulah Ya Dan Ini Juga Enak Banget Enak Wanginya Enak Juga Pasti Pakai Langsung Adem Tuh Aku Cinta Banget Sama Masker Chocolate Masker Green Tea BTW Ini Itu Produk Aku Sendiri Jadi Udah Pasti Aman Alami Dan Gak Mengandung Bahan Kimia Sama Sekali 0% Ini Aku Pakain Kayak Gini Yang Benar Benar Wanginya Enak Banget Minang Enak Banget Nah Ini Jadi Setelah Kita Membersihkan Komedo Membersihkan Wajah Lanjut Ke Step Untuk Mencerahkan Wajah Dan Mengembabkan Mengembutkan Wajah Lanjut Dibu-dibu Pakain Gapapa Semuanya Kita Pakain Sayang Banget Masih Ada Oke Setelah Itu Tinggal Kita Dimin Sampai Dia Kering Jadi Aku Tunggu Dia Kering Atau Setengah Kering Oke Kita Tunggu 10 Menit Aja Karena Biar Biar Tunggu 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 Oke Aku Akan Nunggu Si Masker Ini Kering Dulu Hai Guys Ini Aku Redimin Masker Aku Kurang Lebih 15 Menitan Tapi Ini Belum Kering Banget Jadi Mungkin Butuh Waktu Lebih Lama Makan Aku Pak Ini Juga Tebel Tadi Dan Aku Lanjut Aja Akan Bilas Wajah Aku Nih Dan Kita Nanti Akan Lanjut Ke Step Yang Selanjutnya Dan Tata Ini Aku Udah Bersihin Wajah Aku Nah Ini Kalian Misalnya Sendiri Wajah Aku Jadi Lebih Cerah Dan Ini Kerasa Yang Adem Banget Dan Ringan Banget Dan Pastinya Kuat Aku Langsung Lebih Lembut Banget Bersegar Banget Nah Lanjut Setelah Kita Maskeran Terus Selanjutnya Ini Adalah Kita Menggunakan Toner Ini Aku Pakai Toner Dari Garnier Light Kompet Ini Kecintaan Aku Banget Dan Banyak Juga Kemarin Yang Nanya Sampai Dem Aku Beli Ini Dimana Aku Belinya Di Official Store Langsung Dari Garnier Di Sopi Masih Banyak Kalau Sekarang Jarang Gitu Bukan Jarang Sekar Banget Ini So Out Nya Makan Harus Gercep Gitu Kalian Misalnya Tanya Sama Admin Di Sopi Apakah Ini Produknya Nanti Restock Lagi Atau Enggak Karena Ini Benar Bagus Banget Lembut Banget Kalian Bisa Pake Toner Merk Lain Ini Tuh Benar Benar Lembut Banget Nah Kita Pake Toner Untuk Menutrisi Kulit Kita Langsung Langsung Glowing Ini Itu Baru Nebut Banget Sip Gak Boong Nebut Banget Dan Seger Banget Dipake Ini Kita Sambil Di Puter Pijit Pijit Gitu Enak Banget Seger Banget Sip Nah Setelah Kita Menutrisi Kulit Kita Menggunakan Si Toner Tadi Lanjut Ini Kestep Yang Terakhir Yaitu Menggunakan Moisturizer Seperti Yang Kalian Tau Ini Aku Masih Pake Moisturizer Dari Amina Yang Brickstool Kita Pake Secukupnya Aja Terus Kita Pake Dan Kita Racain Ini Ini Teksturnya Ringan Banget Dan Cepet Banget Meresap Itu Aku Suka Jadi Nggak Lengket Di Kulit Dan Udah Selesai Ini Hasilnya Kan Misalnya Sendiri Wajah Aku Jadi Lebih Cerah Dan Kelihatan Lebih Sehat Banget Dan Ini Berlembab Yang Enak Dan Ini Ringan Banget Yang Rasa Enteng Banget Wajah Aku Dan Aku Rekomen Isin Banget Untuk Kalian Lakuin Ini Di Rumah Minimal Seminggu Sekali Karena Ini Gampang Banget Dan Pastinya Bikin Kulit kita Kulit Lebih Sehat Dan Ini Perawatan Yang Mudah Dan Low Budget Jadi Kita Nggak Harus Ke Klinik Untuk Perawatan Yang Dengan Harga Yang Lumayan Jadi Kita Bisa Lakuin Sendiri Di Rumah Tuh Misalnya Sendiri Ini Dengan Pemakaian Rutin Pasti Wajah Kita Akan Lebih Cerah Terus Akan Lebih Baik Dari Sebelumnya Gitu Ya Nah Aku Juga Rekomendasi Untuk Kalian Fashion Ini Di Soleh hari Jadi Setelah Kita Beraktifitas Seharian Di rumah Lanjut Rehat Sejenak Dengan Kita Facial Atau Perawatan Kulit Kita Ini Benar-benar Enak Banget Si Lembap Dan Dingin Ringan Seger Banget Tuh Dan Mau Banget Kalo Misalkan Banyak Pengurangan Di Video Aku Dan Kesalahan Dan Segini Video Dari Aku Sebelum Video Bermanfaat Untuk Kalian Assalamualaikum Warahmat Wahyu Barakatuh S Kurasa S Kurasa Sukok K yapa